Selamat pagi bersama saya Bripka Rizky. Hari ini Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021, kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas dari Madiun Komen Center Pores Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Madiun terpantau lancar dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor kami, di post checkpoint penyekatan dumpel terpantau lancar terkendali. Tidak ada kendaraan dari arah Surabaya menuju Madiun terpantau nihil kemacetan. Demikian juga dari post checkpoint penyekatan caruban terpantau lancar terkendali. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kami terus menghimbau untuk masyarakat wilayah Kabupaten Madiun maupun yang dari luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Demikian yang dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat beraktifitas.